Selamat datang di Aska Review Movie, bareng saya Aska Goldie Di episode kali ini aku mau review film Bombshell Di angkat dari kisah nyata seputar skandal besar melibatkan seorang bos besar sebuah media di Amerika Serikat Yaitu Fox Media yang bernama Roger Ailes Diberankan oleh Charles Theron, Nicole Kidman, dan Margot Robbie Di awal film Bombshell ini udah ada disclaimer-nya Kalau ini ya emang berdasarkan kisah nyata tapi ada sedikit dramatisasi dalam sebuah film Nah Margot Robbie disini memerankan seorang karakter fiksi yang gak ada di kisah nyata Tapi untuk efek dramatisasi Tapi untuk Nicole Kidman dan Charles Theron itu memerankan dua karakter yang memang sungguh ada Gretchen Carlson yang diperankan oleh Nicole Kidman Dan Megyn Kelly yang diperankan oleh Charles Theron Skandal ini awalnya terkuak lewat buku biografi yang ditulis oleh Gabriel Sherman Di dalam buku itu termuat kisah seorang karyawan Fox Media Yang ingin mendapatkan kenaikan gaji atau kenaikan karirnya Tapi dengan cara harus melayani bos besarnya Hal tersebut yang menyebabkan Gretchen Carlson Yang diperankan oleh Nicole Kidman mengajukan gugatan atas pelecehan seksual Ada Roger Ailes pada tahun 2016 Spirin saat menonton film ini adalah mixed feeling dan otak juga panas Pertama adalah kita miris dengan keadaan yang terjadi di Fox Media Karyawatinya yang merasa dilecehkan secara seksual Dan bagaimana mereka berpakaian saat pekerja Harus yang minim kayak gitu Performance para aktris yang bermain disini Trio Blonde Ada Charles Theron, Nicole Kidman, dan Margot Robbie Ketiganya memberikan kualitas prima banget lah untuk acting di film ini Gaya penceritaannya sih yang sedikit jelimet Margot Robbie sebagai Kaila yang disini sebenarnya fiktif Tapi malah jadi pusat perhatian Jadi scene stealernya Tiri jerker banget Kalau dia emosionalnya bisa kasih message yang kuat Dan kita jadi empati parah Charles Theron yang selalu menjadi karakter wanita yang powerful dan fierceful Terus abis itu Nicole Kidman juga bisa memberikan sosok karakter yang kuat juga Sebagai anchor Terus abis itu dipecat dan dia berani bersuara untuk mengguget boss besarnya sendiri Walaupun dia tahu karirnya pasti akan hancur Film yang mengangkat isu feminisme, drama sosial politik, dan LGBT Termasuk skandal-skandalnya Dan bagaimana warga Amerika ini melihat sudut pandang dari sisi-sisi tersebut Menggunakan passing yang lambat Dan ini adalah permainan watak dari para aktor-aktornya Ya jadi ini kayak film semacam rekonstruksi karyawan-karyawan yang bekerja di Fox Media Pada saat kejadian itu Disini ditunjukkan kok montaj para karyawan yang ditulis namanya Ini jabatannya apa, namanya apa Walaupun itu gak terlihat penting karena terlalu banyak informasi disitu Ya mereka mempersonifikasikan lah karakter-karakter Atau karyawan-karyawan yang ada di Fox Media Supaya terlihat lebih real Menurutku film ini terlalu banyak mengambil sudut pandang dari sudut wanita kulit putih Dan juga sangat-sangat feminis Dan bombshell ini terasa nikmat apabila kita melek politik tentang politik di Amerika Banyak banget kontroversi Donald Trump disitu yang selalu disinggung Dan kayaknya orang-orang yang telah memilih Trump waktu pemilu kemarin Dan menyesal penonton terbesar untuk film ini Dan memberikan nilai yang pro lah untuk film ini Di luar storytelling yang sangat berat Terutama untuk bagian sosial politik dan drama-drama skandal yang terjadi Penggambaran betapa ironisnya karyawan-karyawati di Fox Media itu Yang mendapatkan sexual harassment dari bosnya sendiri Ya cukup memprihatinkan Sayangnya film ini terlalu mengambil sudut pandang dari sisi wanita Padahal ada karyawan juga yang ada disitu mungkin bisa memberikan suaranya Tapi terlalu disorot yang untuk versi cewek-ceweknya lah Jumpscare terseram malah ada di film ini Padahal ini filmnya bukan film horror ya Ada adegan yang mengejutkan dan itu sumpah ngagetin dan gak ekspekkan Kita bakalan ada adegan kejutan kayak gitu Ya kayak anjrit ngapain ada jumpscare disitu gitu Kayak semacam bikin kita gak ngantuk Atau biar kita gak ketiduran lah untuk ngikutin cerita Bom shell yang memiliki sensational story tentang skandal yang terjadi di Amerika Adegan cerita yang cukup membosankan Walaupun memiliki pesan yang baik tentang bagaimana preventif tentang sexual harassment di dunia kerja Dan untungnya film ini masih terselamatkan atas peran Charis Theron dan Margot Robbie Overall aku bakalan kasih skor 6 dari 10 untuk bom shell Terima kasih semuanya yang udah nonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke deh sampai jumpa di episode selanjutnya Saya Asga Goldi Pamit